Tim pemenangan daerah Ganjar Mahfud Pontianak optimistis pasangan gama mampu merebut suara generasi muda dalam pemilu 2024. Hal tersebut diakini TPD dengan melihat antusiasme para pemuda saat Ganjar berkampanye di Kalimantan Barat. Kampanye Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo di Kalimantan Barat diramaikan dengan ribuan mahasiswa serta Gen Z yang antusias memadati kawasan Pontianak Convention Center mengikuti beragam rangkaian acara. Melihat antusiasme para generasi muda, tim pemenangan daerah yakin Ganjar Mahfud mampu merebut suara pemuda dalam Pilpres 2024. TPD memastikan terus memaksimalkan upaya memenangkan Ganjar Mahfud. Terlebih lagi sejumlah program pembangunan yang disampaikan Ganjar sangat menyentuh kaum muda. Saya sebagai ketua TPC ya tim pemenangan Ganjar Kota Pontianak tentu akan memaksimalkan pemenangan Ganjar di Kota Pontianak ini dan kalpar pada burunya. Karena di hari ini kedatangan Pak Ganjar ada di tiga lokasi. Pertama di PCC yang sudah kita lihat sendiri ya kan masanya memubah, ya kan tidak seperti yang kemarin yang datang itu. Yang misalnya itu kemarin, nah ditambah lagi hasil saya ini di Burung Tulip, yang terbesaran itu ada di Bilingga. Itu yang jelas itu dalam satu rangkaian untuk pemenangan Ganjar di Kalimantan Barat. Dalam kampanyenya di Kalimantan Barat, Capres Ganjar Pranowo mengisi sejumlah agenda. Selain bertemu ribuan pemilih muda di PCC dan berdialog bersama warga lintas etnis di Pontianak, Ganjar juga hadir dalam kampanye Rapat Umum Bersama Masyarakat Adat Dayak Kalbar di Desa Lingga Kabupaten Kubur Raya. Dian Setiawan, Kopos TV, Pontianak, Kalimantan Barat